Assalamualaikum Halo YouTube balik lagi bareng saya Atis dari Bang Tekno dan ini adalah cara print Excel pool kertas ukuran F4 dan berikut ini adalah kertas ukuran F4 nya kamu bisa membelinya di toko-toko buku terdekat atau bisa juga membelinya secara online sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya jika sudah terima kasih Oke disini telah saya siapkan data atau file Excel disini saya menggunakan Microsoft Excel 2016 jika kamu menggunakan versi lain tidak apa langkah-langkahnya sama saja pertama-tama saya blok terlebih dulu area yang akan diprint agar lebih mudah saya perkecil dulu area kerja Excel nya dari 100% menjadi 50% seperti ini klik kiri mouse kemudian tahan lalu drag ke arah atau area yang akan di print seperti ini kemudian lepaskan selanjutnya klik menu page layout di atas kemudian pilih print area dan klik set print area berikutnya klik icon page brick preview kamu bisa lihat di area kerja muncul garis warna biru putus-putus ini adalah garis area print jadi bisa dilihat disini ada tiga garis warna biru putus-putus nah nantinya ketika di print halaman ini tidak akan pul kertas akan terpotong tiga bagian menjadi tiga halaman yaitu page satu page dua dan page tiga terpotong menjadi tiga halaman agar lebih jelas saya print view untuk memunculkan icon print preview saya klik icon panah di atas lalu centang di bagian print preview and print nah ini dia print preview nanti hasil print nya akan terpotong seperti ini menjadi tiga halaman halaman satu dua dan halaman tiga berikutnya untuk menjadikan file Excel satu halaman pull kertas ukuran F4 saya klik menu size lalu pilih jenis kertas yang akan digunakan disini saya ingin menggunakan ukuran kertas F4 namun belum tersedia jadi saya membuat ukuran kertas F4 sendiri melalui more proper size lalu klik tombol option kemudian akan muncul kotak kerja seperti ini dan disamping ukuran dokumen silahkan pilih ditentukan pengguna selanjutnya ubah nama ukuran kertas dari ditentukan pengguna menjadi F4 kemudian untuk ukuran kertas F4 biasanya untuk lebar kertas sekitar 21,5 mm maaf maksudnya 215 mm dan untuk tingginya sekitar 330 mm disini saya menggunakan ukuran mm setelah itu silahkan klik tombol simpan dan klik tombol ok klik tombol ok selanjutnya ke menu orientasi disini saya ubah dari potret ke landscape karena saya menginginkan hasil print posisi landscape berikutnya saya print preview dulu dan hasilnya masih terpotong seperti ini halaman 1,2,3, dan halaman 4 menjadi 4 halaman agar menjadi satu halaman saya letakkan kursor mouse di atas garis warna biru ini hingga kursor berubah menjadi icon panah seperti ini selanjutnya saya klik lalu tahan kemudian drag mouse ke arah samping sini dan lepaskan bisa dilihat halaman menjadi satu halaman saja supaya lebih jelas saya klik print preview sekarang halaman sudah menjadi pull kertas F4 satu halaman berikutnya klik icon show margin di bawah untuk memunculkan garis area print seperti ini lalu klik page setup kemudian klik tombol margin dan centang kotak kosong di samping horizontal agar hasil print posisinya rapih di tengah-tengah seperti ini nantinya berikutnya klik ok jika sudah yakin klik tombol print di atas dan proses print akan dimulai tunggu hingga selesai jangan lupa sebelumnya printer sudah dinyalakan dan terhubung ke laptop atau komputer ini dia hasilnya oke guys itulah video terkait cara print excel pull kertas ukuran F4 jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya dan salam bank tekno